halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat sharing on me hari ini kita akan membahas materi deret dan latsotiu deret 1-5 untuk soal-soal yang sudah di share pada instagram sharing on me ini pembahasannya ya sebelum kita membahas jawaban dari soal-soal tersebut ada baiknya kita membahas materinya terlebih dahulu jadi sebelum teman-teman membahas soal tentang deret ada 5 konsep yang harus teman-teman pahami teman-teman harus tahu bahwa deret itu yang pertama ada deret Fibonacci yang kedua ada deret larik yang ketiga ada deret tingkat yang keempat ada deret kombinasi dan yang kelima ada deret huruf nah apa itu deret Fibonacci? deret Fibonacci itu adalah penjumlahan dari angka sebelumnya seperti ini 1, 2, 3, 5, 8, 13 1 ditambah 2 kan 3 2 ditambah 3 kan 5 3 ditambah 5, 8 5 ditambah 8 sama dengan 13 nah berarti angka yang selanjutnya setelah 13 berarti angka yang selanjutnya setelah 13 adalah 13 ditambah 8 sama dengan 21 itu disebut Fibonacci yang kedua adalah deret larik deret larik itu ada 3 yang pertama pola pertama pola kedua dan pola ketiga pola pertama itu adalah melompatnya 1 contohnya seperti ini 1, 5, 9, 13, 17 1 ke 5 itu perlu ditambah 4 yang bisa menghasilkan 5 dari angka 1 adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5 nah kita lihat lagi angka keduanya 5 ke 9 juga sama ditambah 4 9 ke 13 juga sama di angka 4 jadi sudah terlihat ini polanya sama-sama ditambah 4 nah kalau polanya cuma melompat 1 seperti ini disebut deret larik pola 1 kalau pola 2 contohnya 4, 10, 8, 30, 16, 50, 32 kalau kita buat pola 1 misalnya 4 ke 10 kan 4 ditambah 6 10 ke 8 kan 10 kurang 2 nggak sama polanya berarti kemungkinan ini bukan pola 1 kita coba pola kedua pola kedua adalah melompatnya 2 dari angka yang sebelumnya 4 ke 8 itu kali 2 8 ke 16 itu kali 2 16 ke 32 kali 2 dapat nih polanya sama-sama dikali 2 kita coba lagi angka kedua 10 lompat 2nya ke angka 30 sama-sama ditambah 20 30 ke 50 ditambah 20 dapat nih polanya berarti ini adalah pola kedua berarti ini adalah pola kedua nah untuk pola ketiga itu melompatnya 3 angka nih misalnya angka 2 ke 6 dikali 3 angka 6 ke 18 dikali 3 angka 18 ke 54 dikali 3 berarti sama-sama dikali 3 dan melompatnya 3 angka nih 1 2 3 angka kedua melompatnya 3 angka lagi 11 6 ke 10 berarti kan 5 ke 10 dikali 2 kan 10 ke 20 dikali 2 berarti sama-sama dikali 2 nah ini adalah pola ke 3 selanjutnya deret tingkat deret tingkat contohnya seperti apa contoh 4 10 23 50 105 nih kita coba dengan pola pertama deret larik ya 4 ke 10 ditambah 6 10 ke 2 3 ditambah 13 23 ke 50 ditambah 27 50 ke 105 ditambah 55 belum ada nih pola yang sama kalau kita pikirkan coba kemungkinan ini adalah pola larik yang kedua 4 ke 23 dengan 23 ke 105 juga tidak menghasilkan pola yang sama kita pikirkan apakah ini kemungkinan deret tingkat ternyata iya 6 ke 13 itu adalah 2 2 kali ditambah 1 kan 2 kali 6 ditambah 1 sama dengan 13 13 ke 27 itu sama 2 kali 13 ditambah 1 27 27 ke 55 itu sama dengan 2 kali 27 ditambah 1 berarti polanya adalah 2x ditambah 1 ini yang disebut dengan deret tingkat selanjutnya deret kombinasi yaitu deret bilangan yang aturannya kombinasi dari pola-pola yang lain nah biasanya deret kombinasi yang agak berat ya teman-teman karena ada banyak kemungkinan namanya saja kombinasi yang selanjutnya yang kelima adalah deret huruf polanya itu sama dengan deret angka hanya bedanya diganti dengan huruf yang kalau angka kan 1,2,3 sampai angka selanjutnya kalau huruf A,B,C,D gitu tapi polanya sama kita mulai soal yang pertama 2 4 10 11 22 kita ingat 5 konsep deret tadi yang pertama ada deret fibonacci yang kedua deret lari terbagi menjadi 3 pola bisa pola pertama kedua atau ketiga bisa deret tingkat bisa deret kombinasi ataupun deret huruf sudah jelas ini bukan deret huruf ya teman-teman karena ini bentuknya adalah angka nah kita mulai dengan yang pertama apakah ini deret fibonacci kita lihat 2 4 4 10 2 ditambah 4 bukan 10 berarti ini bukan deret fibonacci karena deret fibonacci kan adalah penjumlahan dari angka sebelumnya berarti bukan fibonacci kita coba deret larik yang pola pertama 2 ke 4 itu bisa ditambah 2 atau dikali 2 4 ke 10 itu ditambah 6 10 ke 11 itu ditambah 1 polanya berbeda-beda tidak ada angka yang sama untuk lompatan 1 kali berarti ini bukan deret larik pola pertama kita coba deret larik pola kedua melompatnya 2 2 ke 10 10 ke 22 2 ke 10 ditambah 8 10 ke 22 ditambah 11 juga tidak membentuk pola yang sama yang 1 ditambah 8 yang 2 ditambah 11 kita coba bagian atasnya 4 ke 11 ditambah 4 tambah 7 ya salah ini bukan 4 ya nah berarti ini juga bukan deret larik pola kedua apalagi pola ketiga biasanya kalau untuk pola ketiga itu soalnya lebih panjang nah deret tingkat juga seperti tidak akan menghasilkan ya teman-teman kemungkinan ini adalah deret kombinasi nah 2 ke 4 yaitu 2 dikali 2 2 ke 10 adalah 2 dikali 5 berarti 11 ke 22 kan dikali 2 berarti kalau 11 sama-sama dikali 5 seperti angka yang di sebelumnya 11 kali 5 berarti jawabannya adalah A 55 soal kedua 3 4 7 11 18 29 47 3 ditambah 4 sama dengan 7 4 ditambah 7 sama dengan 11 7 ditambah 11 sama dengan 18 berarti berturut-turut angka selanjutnya adalah penjumlahan dari angka sebelumnya berarti ini adalah deret Fibonacci bener jawabannya adalah C soal nomor 3 4 8 20 6 12 ketika teman-teman menemukan soal seperti ini konsepnya sama untuk pemula teman-teman harus memikirkan apakah ini deret Fibonacci apakah ini deret lari pola 1 2 3 apakah ini deret tingkat apakah ini deret kombinasi nanti kalau sudah sering latihan soal teman-teman akan terbiasa dan bisa sudah menebak oh ini deret Fibonacci oh ini deret lari tidak perlu dicoba satu-satu lagi nah ini adalah deret kombinasi 4 ke 8 dikali 2 4 ke 20 dikali 5 6 ke 12 dikali 2 berarti 6 dikali 5 jawabannya adalah D 30 soal selanjutnya nomor 4 1 3 4 7 11 18 29 1 ditambah 3 4 3 ditambah 4 7 4 ditambah 7 11 11 ditambah 18 29 berurutan nih angka selanjutnya adalah penjumlahan dari angka sebelumnya berarti ini adalah deret Fibonacci berarti angka selanjutnya adalah B 47 soal kelima 3 6 12 16 32 ini adalah deret kombinasi 3 ke 6 kali 2 16 ke 32 kali 2 3 ke 12 kali 4 berarti 16 ke titik-titiknya juga harus dikali 4 16 dikali 4 sama dengan 64 berarti jawabannya adalah B oke cukup sekian materi tentang deret dan latsonya untuk latso yang lebih lanjut mungkin teman-teman bisa bergabung di grup kelas latso by sharing on me pendaftaran bisa dilakukan ke admin whatsapp ada di bio instagram sharing on me semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati